Jadi, masalah imsak ini adalah merupakan ehtiat, ataupun kehatian-kehatian kita di saat stop makan sahur. Karena hakikatnya stop makan sahur itu adalah di saat terbit pajar. Terbit pajar adalah subuh. Tetapi kalau di saat kita berhenti makan terbit pajar, takut di saat kita masih makan. Sehingga terbit pajar di mulut masih ada makanan, harus dikeluarkan. Tapi di saat dikeluarkan kan masih ada rasa di sini. Oleh karena itu akan mematalkan puasa. Jadi kehatian-kehatian, aturan fikir sudah memberikan warning. Imsak, berhenti makan. Setelah itu berkumur-kumur, persiapan untuk sholat, dan yang lainnya. Jadi begitu komplek, begitu hebatnya, makan sahur pun diatur. Supaya kita tidak berabe dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Sekali lagi, sahur adalah harus dan stop imsak. Imsak, tapi hakikatnya adalah stop makanan di saat terbit pajar, yaitu azan subuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.